Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini, tanggal 5 Januari, judul Renungan kita, Lari! Ada Banjir! Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan kita hari ini diambil dari Kitab Kejadian Pasal 7 Ayat 6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Cepat, pakai jas hujan dan sepatu budmu dan kejarlah batra itu. Tidak boleh ada waktu yang terbuang. Saya membayangkan, ini akan menjadi suatu perjalanan yang sangat cepat jika saya memercayai Nuh dan telah memutuskan untuk lari ke batra yang aman itu. Tidak ada tempat atau orang untuk tempat melarikan diri. Seperti itulah banjir pada zaman Nuh dan lebih buruk lagi. Banyak orang kehilangan kehidupan kekal mereka hari itu. Hanya mereka yang berlari ke batra yang aman itulah yang selamat. Anak-anak, akan seperti itulah nanti ketika Yesus datang kembali. Hanya mereka yang lari kepada Yesus dan yang mengenal Dia yang akan diselamatkan. Saya senang kita berjalan melalui Alkitab bersama-sama. Ini berarti bahwa setiap hari kita akan mengenal Yesus dan aman di lengannya. Satu-satunya lengan yang dapat menyelamatkan kita kepada kehidupan kekal. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu lari kepada Yesus dan berjalan bersama Yesus setiap hari. Sehingga kami memperoleh karunia hidup kekal bila mana Yesus datang kembali. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!